DPRD Kabupaten Madiun mendorong pelayanan masyarakat tinggal desa agar maksimal melalui penyaluran bantuan keuangan khusus untuk renovasi kantor desa. Selain itu, BKK juga disalurkan untuk menunjang kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Wakil Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Selamat Riyadi memantau perkembangan pekerjaan renovasi konstruksi pendopo kantor desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pendopo kantor desa ini direnovasi lantaran sebelumnya kondisinya tidak layak dan minimnya anggaran dari pemerintah desa. Sehingga pada tahap renovasi ini, pendopo yang akan digunakan sebagai serana layanan dan kegiatan masyarakat dibangun menggunakan anggaran dana dari bantuan keuangan khusus atau BKK. Alokasi dana BKK untuk renovasi pendopo merupakan bagian dari aspirasi masyarakat setempat pada tahun sebelumnya kepada Wakil Ketua DPRD Satu Selamat Riyadi. Kemudian pada tahun 2022 ini, terrealisasi program rehab pendopo kantor desa dari anggaran BKK senilai 200 juta rupiah. Kepala desa Kertobanyon Selamat Priyanto mengatakan, sebelumnya pemerintah desa mengalami kesulitan ketika akan menggelar sebuah kegiatan masyarakat serta akan memberikan pelayanan. Lantaran minimnya serana dan praserana, sehingga dengan adanya pendopo ini, ke depan pemerintah desa akan lebih maksimal dalam melayani masyarakat dan tidak bingung saat akan menggelar kegiatan kemasyarakatan. Karena kita kalau ada kegiatan apa-apa, saya kebunungan. Suatu misal ada kegiatan UMKM, kita mengadakan kegiatan pembinaan ibu-bubu KKK, saya kesulitan. Untuk di mana tempatnya? Dengan adanya ini, Alhamdulillah semuanya bisa dipokuskan di kantor desa Kertobanyon. Setelah meninjau progres pekerjaan fisik di kantor desa Kertobanyon, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Madiun Selamat Riyadi juga memantau pekerjaan di sejumlah tempat ibadah. Tempat ibadah yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus ini, terfokus pada musola atau majid yang selama ini belum tersentuh bantuan. Serta kondisi tempat ibadah yang kurang representatif sehingga perlu dilakukan renovasi, seperti renovasi pada musola Baitul Mutakin, desa Kertosari, Kecamatan Gegar. Renovasi tersebut juga diharapkan agar masyarakat sekitar dapat merasakan dampaknya yakni nyaman dan senang saat menjalankan ibadah. Terlebih, musola dan majid yang dilakukan renovasi setelah ini dapat digunakan untuk menggelar berbagai kegiatan yang bertajuk religi. Sebelumnya kami merasa kesulitan setelah ada PKK ini, Alhamdulillah kita bisa berinovasi, meneruskan pembangunan yang ada beberapa pembangunan yang berharta. Kemudian Alhamdulillah ini sudah saya mulai perbaiki. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas program PKK ini, karena sangat membantu daripada pembangunan musola terutama di lingkungan kami, yaitu di IT2, dan pada ujungnya juga di musola-musola lainnya termasuk masjid. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan PKK dengan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Sanktosari. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Madiun Selamat Riyadi menjelaskan, renovasi pendopo, kantor desa, dan sejumlah tempat ibadah di wilayah Kecamatan Gegeri ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya. Kita mampu dari pembangunan pendopo desa Kertobanyon, di mana masyarakat amat sangat mengelulukan punya pendopo atau bali desa yang representatif, karena juga cukup lama itu dielulukan oleh masyarakat. Sehingga PKK untuk tahun ini untuk mencempurnakan pembangunan pendopo atau bali desa Kertobanyon. Kemudian yang satunya ini juga kita bantul pembangunan renovasi Musola Baitul Mutakin RT1 Desa Kertosari, di mana memang, mohon maaf, desa Kertosari itu masuk kategori desa yang mu'alap untuk di Kecamatan Geger. Sehingga perlu sekali kita memperhatikan aspirasi masyarakat untuk pembangunan renovasi Musola ini, di mana semenjak berkirinya sudah sekian tahun lamanya Musola Baitul Mutakin ini, belum ada renovasi sehingga aspirasi dari warga masyarakat Kertosari Utama RT02-RW01, ini kita respon sehingga terwujudlah bantuan BKK dari Pemkak Magiun yang saat ini mulai dikerjakan pembangunan renovasi Musola tersebut. Setelah kegiatan pembangunan pendopo di kantor desa dan renovasi Musola dan Majid Rambung 100%, diharapkan masyarakat pun dapat memanfaatkan layanan secara maksimal dan dapat beribadah dengan nyaman dan khusuk.